Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Mari kita belajar tentang praktikum biokimia Kali ini kita ada di percobaan kedua Yaitu sifat asam basa asam amino Praktikum kali ini bertujuan agar mahasiswa Terampil dalam menentukan sifat asam basa dari asam amino Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini Yang pertama adalah Guret beserta statif dan klem PH meter Glass bagger 100 ml Pipet ukur 25 ml Pipet tetes Bol pipet Magnetic stirrer beserta magnet bar Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah Natrium hidroksida 0,25 molar Glysin 0,1 molar Buffer pH 10 Buffer pH 4 Dan Asam klorida 1 normal Untuk langkah yang pertama Adalah mempersiapkan pH meter yang akan kita gunakan Dengan cara mengkalibrasi dengan pH buffer 10 dan pH buffer 4 Mengkalibrasi pH meter dapat kita lakukan dengan mencelupkan pH meter tersebut pada buffer 4 dan buffer 10 Misal angka yang tertera di dalam pH meter belum sesuai dapat kita atur dengan memutar yang ada di belakang pH meter tersebut seperti yang ada di dalam video Lalu kita pipet sebanyak 20 ml Lisin 0,1 molar Kedalam glass bagger Terima kasih telah menonton! Setelah itu pH meter yang sudah kita kalibrasi Kita masukkan ke dalam glisin yang sudah kita ambil tadi pH awal dari glisin yaitu Sekitar pH 7 Lalu kita tambahkan HCl 1 normal Sedikit demi sedikit Sampai pH glisin 1,5 Setelah didapatkan pH 1,5 pada glisin Lalu kita dapat diterasi dengan natrium hidroksida 0,25 mol 0,25 mol 0,25 mol Natrium hidroksida 0,25 mol Kita tuangkan ke dalam buret Lalu kita diterasi dengan natrium hidroksida yang sudah ada di buret Per 1,5 mol Per 1 ml Kita catat perubahan pH yang terjadi setiap 1 ml NaOH yang ditambahkan Data yang didapatkan Data yang didapatkan akan kami berikan ketika jam praktikum Setelah semuanya selesai dilakukan Matikan pH meter Lalu cuci elektroda dengan akuades lalu keringkan dan simpan pada tempatnya Pada praktikum kali ini Mahasiswa diharapkan dapat menentukan nilai PKA dan juga titik isu elektrik untuk masing-masing asam amino Seperti itulah praktikum yukimia pada percobaan 2 yaitu sifat asam basa dari asam amino Semoga jelas dan juga bermanfaat Mohon maaf atas semua kesalahan Al-Khirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton